Halo teman-teman YouTube Bengkel Bus Indonesia, di video kali ini kami akan membahas sejarah awal produksi sasis bus Hino RK8J, atau yang lebih dikenal dengan sebutan bus Hino R260. Bus Hino R260 pertama kali diproduksi pada tahun 2006 untuk menggantikan bus musim belakang andaran Hino sebelumnya, yaitu Hino RK. Mengikuti regulasi pemerintah Indonesia pada saat itu, di mana setiap bus yang diproduksi harus memenuhi standar emisi Euro 2, maka pihak pabrikan Hino mengeluarkan andaran terbaru mereka, yaitu bus Hino R260. Bus ini diklaim lebih nyaman, lebih aman, lebih jirit, bahan bakar, dan lebih ramah lingkungan dibanding dengan bus Hino sebelumnya. Hino R260 diklaim lebih nyaman dari seri sebelumnya karena dibangun di atas sasis tipe RK8J, yang dilengkapi dengan parabolic lip spring dan double acting shock absorber untuk suspensi depan dan belakangnya. Serta bagian suspensi belakang, frame sasisnya dibuat kick end frame dengan bentuk melengkung ke atas supaya ayunan suspensinya terasa lebih empuk untuk penumpangnya. Selain itu, sasis RK8J dilengkapi dengan sistem pengreman full airbrick, di mana sistem rem tidak menggunakan minyak rem sama sekali. Maka sistem rem pada bus Hino R260 ini lebih aman dibanding dengan seri sebelumnya, yaitu Hino RKJ yang menggunakan sistem rem air overbrick, di mana angin bertekanan tinggi mendorong minyak rem untuk melakukan pengreman. Hal ini sering terjadi penguat kebocoran minyak pada sistem rem dan akan membahayakan jika. Sama seperti seri sebelumnya, Hino R260 menggunakan mesin seri J08, namun dengan generasi terbarunya yaitu J08E, 6 cilinder segaris dilengkapi dengan turbocharger dan intercooler berkapasitas 7600 cc dan bertenaga 260 hp. Sehingga bis ini lebih irit dan lebih ramah lingkungan dibanding dengan Hino R260. Dengan berbagai macam keunggulan tadi, Hino R260 sangat diminati banyak kalangan pengusaha dan cocok digunakan sebagai bus antar kota dengan jarak dekat hingga menengah. Karena bis ini R260 memiliki harga yang terjangkau, biaya operasional yang ekonomi serat, serta perawatan yang mudah, karena masih mengadopsi mesin konvensional menggunakan bus pom. Selain untuk bus antar kota, banyak perusahaan otobus melengkapi armada bus pariwisata mereka dengan bis Hino R260, karena memiliki biaya operasional yang terjangkau dan kenyamanan bus yang sudah tidak diragukan lagi. Konsumsi bahan bakar untuk bis Hino R260, 1 liternya, dimana bisa digunakan untuk menempuh jarak 3,5 km, dan bus ini sudah ramah lingkungan dan bisa menggunakan bahan bakar biodiesel B30. Namun, bis Hino R260 memiliki sedikit kelemahan dalam daya tahan mesin jika digunakan untuk rutin jarak jauh dan kecepatan tinggi terus menerus seperti dipakai untuk menempuh tol trans jawa. Hal ini mengakibatkan daya tahan mesin menurun dan cepat rusak komponen mesinnya. Hino R260 awalnya diproyeksikan untuk terakhir diproduksi pada tahun 2018 dan digantikan oleh saudara mudanya yaitu Hino RN285. Namun, karena permintaan pasar masih tinggi untuk bus Hino R260, maka bus tersebut masih diproduksi hingga saat ini dan berdampingan dengan bus Hino RN285.